Karena pemerintahan ini ada kan karena mereka, pejabat itu ada ya karena rakyat Fasilitas yang didapat oleh pejabat ya juga uang dan keringatnya rakyat Maka tidak boleh sekecil apapun pejabat itu mengkhianati rakyat, tidak boleh Kalau kita ini memposisikan diri sebagai pejabat, masyahid, saya rasa masyarakat harus ada jarak dengan masyarakat Makanya jangan sekali-kali memposisikan diri ini sebagai pejabat Posisikan diri ini sebagai pelayan masyarakat Dan hakikat dari sebuah jabatan itu ya memang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujitahidi tentunya dalam program Madura Podcast Podcast kali ini sangat spesial, kenapa? Karena di hari yang spesial bertepatan dengan hari anniversary kabar Madura Group Bukan hanya kabar Madura Cetak, tapi kabar Madura Group Tentu narasumbernya juga sangat spesial Ini kedatangan tamu yang spesial Ada Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Pak Ali Adi Mustafa Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik Ini sangat spesial sekali Di hari ulang tahunnya disambangin Memang apa harapannya nih untuk kabar Madura terlebih dahulu? Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama tentu saya mengucapkan selamat Sebagai ungkapan doa di ulang tahun yang ke-10 Kabar Madura Group Semoga ke depan Semakin menjadi salah satu media yang profesional Media yang terbuka Jujur dan independen Sebagai harapan tentu Kehadiran dari kabar Madura Bagaimana bisa berkontribusi untuk Senantiasa mencerdaskan Khususnya masyarakat Madura Mencerdaskan masyarakat Madura Masyarakat Madura Sebagai mana kita tahu bahwa Salah satu daripada pilar demokrasi kita itu adalah Kehadiran media Pers Dan ini dituntut memang selalu Untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat Saya rasa salah satu tujuan daripada kabar Madura itu yaitu Bagaimana bisa menghapus opini-opini Madura yang selama ini kadang-kadang Mendapatkan nilai yang negatif Bahwa Madura seperti ini Warga Madura begitu Wata Madura begini Nah dengan salah satu media yang kita punya Yang kebetulan berulang tahun hari ini Maka tentu Kita ikut membantu menyampaikan kepada masyarakat luas Bahwa Karakteristik Madura Yang sebenarnya adalah seperti ini Tentu dengan hadirnya media ini Mainset masyarakat luar yang melihat bahwa Madura ini sangat keras Ini sebenarnya tidak 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 Melalui media itu harus Salah satunya Salah satunya memang tugasnya media Apalagi benar-benar maturongku Jadi disampaikanlah identitas Madura ini Kita sebagai warga Madura kan tentu kita bangga ya Sebagai orang Madura Maka image-image yang selama ini tertanda kutip kurang positif Salah satunya untuk menyampaikan kepada masyarakat iya melalui media ini Melalui media Itu yang pertama Yang kedua masyarakat Harapan saya Kabar Madura ini terus menjadi salah satu mitra pemerintah Dalam arti ikut menyampaikan informasi kepada masyarakat Tentang keberhasilan pemerintahan misalnya Tidak hanya di Madura sih sebenarnya Sehingga masyarakat bisa secara betul mendapatkan informasi yang benar-benar akurat Karena sebagaimana kita tahu dan itu menjadi PR kita semua Hari ini terlalu banyak berita-berita bohong, berita-berita hot dan sebagainya Ini salah satu tugas kita juga Bukan hanya para pejabat tetapi juga media Bagaimana bisa menangkal berita-berita hot itu Saya yakin kalau kabar Madura ini insya Allah lah Amin, amin Jujur insya Allah Apalagi tenaga-tenaganya profesional kayak gini Amin, amin, amin Semoga konsisten ke depan Amin Ya, berbicara soal jadi mitra pemerintah dan juga peran yang lain juga Menurut Pak Aliadi ini kontribusi media terhadap, terutama nih Terhadap legislator gimana Untuk yang tugasnya melegislasi Melihatnya seperti itu Begini Mas Syahid DPR ini, DPR kabupaten, DPR provinsi Sebenarnya kan juga bagian dari penyelenggara pemerintahan ya Artinya sama lah dengan rekan-rekan dieksekutif Peran media salah satunya adalah Mengkritisi kebijakan pemerintah daerah Pemerintah pusat Mengkritisi dalam artian Bisa memberikan sebuah masukan Dan solusi Artinya media tidak hanya bisa Apa, seenaknya mengkritisi Itu harus juga berbasis dengan data Betul Menyalahkan orang dan sebagainya Apalagi menghakimi Saya rasa tidak boleh Itu juga sudah diatur di kode etik Di kode etik apalagi Tetapi kritik yang sifatnya membangun Itu mah sangat dibutuhkan sekali Terutama oleh rekan-rekan media Kenapa? Karena media ini sudah Hampir setiap orang Dan setiap saat Selalu bersentuhan dengan media Mau informasi apa Tinggal kita pegang HP Buka HP Macem-macem Jadi pengaruh media dalam rangka Opini Itu luar biasa sekali Makanya tergantung rekan-rekan media Opini itu apakah Dia arahkan kepada hal-hal yang positif Atau malah sebaliknya Maka independensi itu penting sekali Sehingga media ini betul-betul berjalan di railnya Kira-kira seperti itu Jadi harapannya Pak Liadini Media berjalan di railnya Betul Independent Tidak mengarah ke sana ke sini Dan walaupun mengkritik Mengkritik berbasis data Dan juga membangun Ya membangun Kritik boleh Dengan tujuan membangun itu tadi Demi kebaikan kita semua Siapapun itu boleh Tetapi ya itu tadi Kritik yang beralasan Apalagi Kritik pembabibut Ya apalagi Saya rasa Kritik itu berasal dari teman-teman media Udah luar biasa itu Pasti kami perhatikan Pasti kami dengarkan Tanpa kritik dari teman-teman media Saya rasa Pemimpin-pemimpin kita hari ini Ini bisa lalai Jadinya Makanya Masukan-masukan seperti itu Perlu sebagai bentuk Kritik dan peringatan Dan sebagai public figure juga Sejatinya tidak anti kritik Oh tidak boleh Tidak boleh Apalagi Apalagi seorang Pemimpin Wakil rakyat Tidak mau dikritik Ya tidak usah jadi pejabat Ini keren sekali Berarti Wakil rakyat yang tidak mau kritik Jangan jadi wakil rakyat Tidak usah Tidak usah Berarti bukan kelasnya dia Dagang saja lah Biar selamat dari kritik-kritik itu Keren sekali Ini sedikit soal media Dalam sudut pandang Pak Ali Hadi Sekarang kan momen-momen reses nih Sedang reses Gimana sih Mendengar curhatan-curhatan Masyarakat Madura terutama ini Ya melalui salah satunya Media reses itu mas Reses itu adalah hak konstitusi Dari semua anggota DPR Yang dilakukan Misalnya setiap 4 bulan sekali Kita ini dituntut untuk turun Ketemu masyarakat Ngobrol dengan masyarakat Kemudian mendengarkan Keluhan Aspirasi dari masyarakat Tentu juga banyak sekali Yang dibantu dan ditopang oleh Rekan-rekan media Apa yang menjadi Kebutuhan masyarakat Tidak semata-mata Kita ini mendengarkan Dari si A dan si B Tetapi masukan dari Rekan-rekan media itu juga luar biasa Malah media sekarang ini kan Luar biasa canggih Jadi kejadian di sana Sudah bisa dilihat hari ini Ada usulan sana bisa Bisa kita perhatikan hari ini Salah satunya ya dengan media ini Maka sama dengan apa yang saya sampaikan Dan saya lakukan pada saat reses begini Semua itu agar bisa tertampung Kemudian diaplikasikan dengan Sebuah program nyata Jadi kita ini datang sebagai wakil rakyat Ketemu rakyatnya Ngobrol di sana Ngobrol di sana Apa sebenarnya yang memang menjadi kebutuhan mereka Ketika kewajiban kami adalah menyuarakan itu Memperjuangkan itu Itu salah satu fungsi daripada adanya reses atau serap aspirasi Kemarin itu di Sampang ya? Kemarin saya di Sampang Utara Sampang Utara Berbatasan bangkalan Apa yang didapatkan curhatan di situ? Utara karena memang dia pesisir Tentu lebih banyak curhatnya masyarakat Urusan soal nelayan Kemudian pelabuhan-pelabuhan rakyat Apalagi yang berkaitan dengan Apa kira-kira Kebutuhan masyarakat nelayan Apa waktu itu yang disampaikan? Masyarakat nelayan berbagaimana? Salah satunya masyarakat kita di Utara Sampang Utara itu minta pelabuhan Oh, gelap Ya, tetapi pelabuhan yang sifatnya Apa namanya? Pelabuhan Kalau saya istilahkan itu pelabuhan rakyat Dan itu memang perlu ada Pelabuhan untuk mereka yang mau melaut Bukan pelabuhan transportasi itu kan? Bukan, bukan umum Tapi saudara-saudara kita para nelayan Itu kan butuh Sebagai bagian daripada sarana yang memang harus ada Kemudian tempat lelang ikan misalnya Nah ini perlu Agar semua bisa diatur dengan baik Karena potensi laut kita kan luar biasa ya Kemudian saudara-saudara kita yang memang menjadi nelayan Hari ini juga banyak Nah inilah pentingnya Wakil-wakil rakyat Para pejabat Kemudian pemerintah Tahu apa yang memang menjadi kebutuhan nelayan Kebutuhan mereka Kemudian Pemerintah sejauh mana bisa memfasilitasi itu Karena pemerintahan ini ada kan karena mereka Betul Pejabat itu ada ya karena rakyat Fasilitas yang didapat oleh pejabat ya juga uang dan keringatnya rakyat Maka tidak boleh sekecil apapun pejabat itu mengkhianati rakyat Tidak boleh Tentu juga apa yang diinginkan atau dikeluhkan oleh rakyat itu juga sejatinya juga dipertimbangkan untuk dilakukan Nah ya itu nanti kan ada apa namanya masyahid ada hal-hal yang memang perlu prioritas ya Perlu ditangani secara mendesak dan seterusnya dan seterusnya Tentu semua ini harus terukur dengan kemampuan keuangan daerah juga ya Walaupun tidak semua apa yang menjadi keluhan masyarakat itu bisa terakomodil Tetapi minimal Apa Kita bisa ikut membantu memberikan sebuah solusi Mengadvokasi kepentingan-kepentingan mereka kepada para pengambil kebijakan Dan Pak Aliadi sangat pro dan mau mengadvokasi itu Ya karena saya memang rakyat Makanya namanya wakil rakyat Ada wakil rakyat yang kadang juga tidak mau Oh Oh ya itu tergantung pada faktor manusianya sih sebenarnya Kalau kita ini memposisikan diri sebagai pejabat masyahid Saya rasa masyarakat harus ada jarak dengan masyarakat Makanya jangan sekali-kali memposisikan diri ini sebagai pejabat Posisikan diri ini sebagai pelayan masyarakat Dan hakikat dari sebuah jabatan itu ya memang itu Berarti jabatan ini sebatas alat untuk melayani Melayani masyarakat Barusan Salah satu curhatan itu soal infrastruktur yang arahnya juga perekonomian Itu yang dipanturah Yang hari ini ke Pemekasan Sama Pemekasan tadi juga banyak mengeluh soal infrastruktur Ya karena bagaimanapun Bangkitnya ekonomi itu kan memang harus ditopang oleh infrastruktur yang memadai Terutamanya misalnya jalan Ya ada tadi banyak keluhan-keluhan seperti itu Oh berarti tadi yang dikeluhkan itu jalan salah satunya Salah satunya Ada yang lain yang di Pemekasan itu utama Pemekasan tadi yang paling menunjol yaitu Kemudian apa namanya bangkitnya ekonomi Maka kebetulan karena saya ini sebagai ketua komisi di bidang ekonomi Saya berharap UMKM kita ini terus bergerak Karena itu yang luar biasa sekali bersentuhan langsung dengan masyarakat kita Utamanya di pedesaan Maka melalui dinas kooperasi dan UMKM Jawa Timur ini sudah pemerintah beri tiket baik Sebenarnya tinggal menyampaikan kepada masyarakat Kadang-kadang masyarakat kita ini kan juga bingung mas Nah ini juga salah satunya Tugas teman-teman media untuk bisa membantu masyarakat kita Seperti apa sih kira-kira untuk bisa mendapatkan bantuan pemerintah Harus punya UMKM dan seterusnya dan seterusnya Iya 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 Berarti salah satu untuk menumbuhkan ekonomi itu melalui UMKM Sedikit, ini kan banyak sekarang udah Pemerintah, program-program pemerintah yang orientasinya untuk pengembangan UMKM banyak sekali Menurut Pak Aliadi dan juga serapan dari masyarakat Apa sebenarnya yang dibutuhkan? Yang butuh difasilitasi oleh pemerintah Terumah dalam kondisi saat ini Transisi antara pandemi ke endemi Ya jadi UMKM kita ini di Jawa Timur Mas Syahid sudah tumbuh luar biasa ya Tinggal salah satu daripada tugas penting pemerintah adalah satu Tentu memberikan pelatihan-pelatihan pendampingan-pendampingan kepada para UMKM itu para pelaku UMKM Tak kalah pentingnya daripada itu adalah bantuan modal Tentu dengan bunga yang sangat rendah Dan ini sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat kita Berarti ini soal modal juga perlu dibutuhkan Betul Ini beberapa yang didapatkan oleh Pak Aliadi selama reses ya Ya Di Sampang juga ke Pak Mekasa Betul Sebelum ditutup Dari hasil yang didapatkan itu Kemungkinan mereka bisa terrealisasinya Melihat kemampuan di provinsi APBD Begini, jadi semua usulan aspirasi itu mesti saya tampung mas Setelah itu kita telak kita pelajari mana yang prioritas mana yang tidak Dan begitu Maka yang prioritas itu tadilah tugas salah satu daripada anggota DPR itu yaitu Menyuarakan itu dan memperjuangkan itu Sehingga bisa terrealisasi menjadi sebuah program nyata Dan Pak Aliadi ada di depan siap untuk memperjuangkan itu Pasti Ini berarti apa yang kalian curhatkan tentu tidak akan sia-sia Insya Allah Bagaimana hasilnya nanti Pak Aliadi akan siap untuk memperjuangkan itu Insya Allah Sebelum ditutup pesan kepada masyarakat Madura terutama Dalam transisi pandemik menuju endemik Baik, terima kasih Alhamdulillah hari ini Setelah kita mengalami pandemi kurang lebih 2 tahun Ekonomi kita Jawa Timur sudah mulai bangkit kembali dan tumbuh di angka 55 Maksud saya 5,20 persen dan itu terbaik kedua di Indonesia Kepada para pelaku ekonomi UMKM terutama Teruslah kita bergandengan tangan bangkit dan semangat Berharap mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik Amin Amin Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di sini Mungkin itu saja dari saya dan obrolan bersama Pak Aliadi Insya Allah Jika ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol lagi Baik, terima kasih Saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah